Intro Shalom selamat pagi untuk kita semua Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini Kita bersatu di dalam doa Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kehadiratmu Karena Tuhan masih senantiasa memberikan kepada kami nafas kehidupan Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firmanmu Berkatilah setiap firman yang akan kami dengarkan Agar boleh menjadi remah dan boleh menjadi pedoman Di dalam kami menjalani aktivitas kami di dalam satu hari ini Berfirmanlah Tuhan sebab kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan Amin Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 Ayat 14 Beginilah firman Tuhan Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Perjalanan kehidupan dan keimanan kita bersama Tuhan Selalu diwarnai dengan berbagai macam peristiwa di dalam diri Ada suka, duka, sehat, sakit, keberhasilan, kegagalan, kekecewaan, kesedihan, dan lain sebagainya Tentu sebagai orang percaya kita meyakini bahwa segala sesuatunya terjadi atas kebaikan Dan kebajikan yang diberikan oleh Tuhan atas hidup kita Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja dan mengendalikan pergerakan kehidupan kita Suka dan duka diberikan Tuhan untuk kebaikan hidup kita Begitupun dengan Nabi Yeremia Melalui Nats hari ini Nabi Yeremia ingin mengajarkan kepada kita Bahwa Tuhan memberikan jaminan hidup atas diri kita Melalui keberlimpahan dan mengenyangkan seluruh umatnya Keberlimpahan memiliki makna hidup yang luar biasa dan hidup yang istimewa Inilah yang menjadi bukti akan kasih sayang Tuhan kepada umatnya Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya kelaparan Melainkan berkelimpahan dan juga kenyang Segala sesuatu kebutuhan hidup kita akan disediakan oleh Tuhan Namun memiliki kelimpahan materi adalah sebuah bonus Dan yang terutama adalah kelimpahan hidup yang luar biasa dari Tuhan Dan menyalurkannya kembali menjadi berkat bagi banyak orang Di dalam pimpinan Tuhan maka setiap orang akan menikmati sukacita Tuhan senantiasa memimpin seluruh kehidupan kita Tuhan tidak akan membiarkan manusia meraba-raba jalan dalam kegelapan di dunia ini Sebab kita adalah pribadi yang penting di mata Tuhan Kasih karunia Tuhan telah memilih dan menyelamatkan kita Orang-orang yang berkelimpahan dan kenyang yang dimaksud disini Adalah mereka yang senantiasa mensyukuri kebajikan-kebajikan Tuhan Di dalam hidupnya dan menyadarkan Serta menyandarkan diri mereka di dalam tuntunan tangan Tuhan Dengan demikian marilah kita menghitung kembali Dan mengingat kembali berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita Dengan penuh kelimpahan dan juga kebajikan Lalu kita salurkan kembali semua itu Untuk menjadi berkat bagi orang lain Melalui kerendahan hati kita Amin Terima kasih telah menonton!